Dalam sindang kemarin, Jaksa juga menyebut dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan terdakwa Putri Candrawati hanyalah hayalan agar bisa dibebaskan dari kasus pembunuhan Yuswa. Pernyataan ini disampaikan Jaksa saat menanggapi nota pembelaan Putri Candrawati. Jaksa menyebut dalil pemerkosaan yang disampaikan kuasa hukum Putri Candrawati tidak benar terjadi, pasalnya tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Jaksa menilai perkosaan hanyalah hayalan yang sengaja dibuat agar Putri Candrawati dapat dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap Yuswa. Penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati sangat tidak profesional menyatakan terdakwa Putri Candrawati adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriensa Yuswa Huta Barat. Dalil penasihat hukum tersebut tidak didukung alat bukti di persidangan. Dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan peristiwa yang benar terjadi. Dalil lalik kekerasan seksual atau pemerkosaan hanyalah hayalan tim penasihat hukum yang berkolaborasi dengan terdakwa Putri Candrawati dengan tujuan agar terdakwa Putri Candrawati bisa dibebaskan dari perbuatan pembunuhan berencana ini. Hal tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam sidang, jaksa menyebut secara jelas Putri Candrawati dan Ferdisambo mempunyai kehendak yang sama. Keduanya berencana untuk memberi pelajaran kepada Yuswa. Dengan demikian, jaksa menilai tidak terbantahkan peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikehendaki oleh Putri Candrawati. Ternyata-nyata jelas dan tegas, terdakwa Putri Candrawati dalam persidangan mengemukakan menelpon saudara Perdisambo dan menyampaikan perbuatan korban no priansa Yuswa Huta Barat. Atas menyampaikan tersebut, Perdisambo dan terdakwa Putri Candrawati mempunyai kehendak yang sama dan rencana untuk memberi pelajaran dan meminta pertanggungjawaban kepada korban no priansa Yuswa Huta Barat sehingga saudara Perdisambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban no priansa Yuswa Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerjasama dengan terdakwa Putri Candrawati, saksi Kuat Maruk, saksi Rike Rijal Wibowo dan saksi Richard Elie Serpudiang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikehendaki oleh terdakwa Putri Candrawati hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi.